Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mungkin dari kelebaran itu yang akan mungkin bisa meluapnya air Kali Cimari untuk pemukiman. Dari data desa setempat setidaknya hampir 200 kakak terdampak banjir kali ini. Warga pun membutuhkan bantuan berupa makanan, selimut, dan pakaian. Sementara posko dapur umum telah bersiaga melayani logistik masyarakat terdampak banjir. Ini mungkin dari makanan, terus peralatan kayak selimut, dari kasur juga banyak yang terendam juga. Jumlah kakak yang banjir itu? Jumlah kakak diperkirakan 150 sampai 200 kakak. Warga berharap adanya realisasi dari pemerintah setempat terkait normalisasi sungai Cimande yang sudah sangat dangka dan jadi penyebab banjir tersebut.